Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Beralih ke segmen lainnya Pemirsa, FKIP Universitas Lambung Bangkurat mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah rembuk nasional. Forum Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru, sedikitnya 57 lembaga pendidikan tenaga kependidikan dari PTN dan PTS se-Indonesia hadir di Banjarmasin. Suka tidak suka dunia pendidikan dihadapkan berbagai tantangan, baik akademik maupun karakter dan perkembangan ilmu teknologi di era revolusi industri 4.0. Pendidikan dihadapkan pada kompetensi guru dan profesionalisme guru, sehingga banyak kasus guru yang menganiaya murid dan murid menganiaya guru. Untuk itu, profesionalisme guru menjadi tantangan saat ini. Menyikapi hal tersebut untuk pertama kalinya diadakan rembuk nasional Forum Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru dan dipercaya menjadi tuan rumah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Lambung Bangkurat di Banjarmasin. Dalam rembuk nasional ini, hadir 99 orang mewakili 57 lembaga pendidikan tenaga kependidikan baik negeri maupun swasta se-Indonesia. Acara pembukaannya oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Aminuddin Prahatama Putra. Dalam rembuk nasional ini dibahas empat hal penting bagi pengembangan profesi guru, yakni tentang tata kelola profesi guru, forum ilmiah pendidikan profesi guru, jaminan lulusan PPG, serta tentang kemitraan. Harapan kementerian terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, kita ingin LPTK sebagai mitra kembikbud untuk menyiapkan guru-guru kita yang profesional, dia berkoordinasi secara baik. Program-program, rancangan yang sudah dituangkan di dalam pedoman bisa terpahami secara merata oleh semua penyelenggara, sehingga standarisasi yang kita inginkan itu bisa dicapai oleh setiap LPTK yang menjadi penyelenggara PPG ini. Hanya 25 persen dari lulusan LPTK itu yang bisa terkelasifikasi dalam guru yang profesional, artinya ada 76 persen yang bermasalah. Nah, untuk menjawab itu kan mestinya PPG, tapi kan banyak pertanyaan, PPG itu sudahkah dia menghasilkan juga guru profesional? Nah, ternyata kan variasi sekali, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa memang guru belum memiliki kompetensi yang optimal, apalagi profesional dalam laksanaan tugas. Analisasi fitur di PPG itu kami sebagai panitia mengajukan 4 hal pokok yang harus dikaji, itu 4 komisi jadinya. Pertama yang membahas tentang tetap kelola, tetap kelola PPG itu sendiri, karena prinsipnya hasil kajian itu tidak ada lulusan profesional kalau tidak dikelola oleh lembaga yang profesional. Nah, penataan tata kelola yang profesional ini yang kita cari kiat-kiatnya, itu yang pertama, itu dibahas oleh komisi A. Komisi B itu membahas tentang keajian ilmiah dan prosiding ilmiah. Namanya dosen di PPG itu kan mestinya satu tingkat lebih berkualitas daripada dosen di program A1. Reset itu dia mampu menghasilkan kajian-kajian ilmiah yang bersifat inokatif dan kreatif. Nah, ini harus kita kaji bagaimana caranya. Nah, yang ketiga berkaitan dengan lulusan. Tadi saya mengatakan bagaimana jaminan lulusan. Kalau di lulusan PPG itu jaminannya apa? Bisa nggak di dapat penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan? Jangan sama saja, itu kan tidak bisa. Padahal undang-undang mengatakan yang bisa jadi guru itu adalah mereka yang mendapatkan sertifikasi pendidik. Nah, kalau dia sertifikasi pendidik kan mestinya dia di undang-undang diwajibkan mendapatkan tunjangan fungsional satu kali gaji pokok. Nah, ini yang harus kita jamin mereka. Yang kedua adalah istilah bantu jaminan purna jual. Setelah mereka lulus, apa yang bisa kita lakukan untuk tetap mempertahankan kompetensi yang mereka miliki? Ini harus kita bahas polanya bagaimana. Nah, yang terakhir adalah kemitraan. Bagaimana kita bermitra dengan berbagai instruksi agar pengelolaan ini betul-betul profesional. Diharapkan rembuk nasional ini kelak akan menghasilkan guru yang profesional untuk bangsa Indonesia. Rejali Afandi, Banjar TV Terima kasih. Terima kasih.